Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Awamas'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh 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 Ali bersama Al-Had dan Al-Quran Ali bersama Kebenaran dan Al-Quran Dan Kebenaran dan Al-Quran Dan Keduanya tidak akan berpisah Hattah hingga Jaridah ala'iyah Keduanya mendatangiku Al-Haud Di Telaka Al-Haud Jadi Imam Ali ini Dan Kebenaran dan Al-Quran Tidak pernah berpisah dengan Imam Ali Ini memperkuat apa yang dikatakan Ayatullah Syawadiyah Bahwa Al-Quran itu adalah Kembarannya Al-Hudbaid Al-Hudbaid kembarannya Al-Quran Jadi Imam Ali alaihissalam Sebagai salah satu Al-Hudbaid Tapi adalah kembaran Al-Quran Dan mereka tidak akan pernah berpisah Hingga bertemu Rasulullah Di Telaka Al-Haud Ini kalau menurut penjelasan Imam Fuma ini Secara hakiki Imam Ali Salamullah Alaihissalam dan Al-Quran ini Secara hakikinya satu Bagaimana Al-Quran dan Rasulullah Dan bagaimana Al-Quran dan seluruh Al-Hudbaid Nabi yang suci Salamullah Alaihissalam Hakikinya satu Tapi di alamat hari mereka Nampak sebagai entitas yang berbeda Nah kemudian Diriwayatkan juga Rasulullah S.A.W. bersabda Ali berasal dariku Dan aku berasal dariku Nah riwayat ini Jelas menunjukkan Dari satu sisi Secara spiritual Rasulullah Tidak bisa dibedakan dengan Imam Ali Salamullah Alaihissalam Secara hakiki Walaupun kajian Nabi tetap Adalah Nabi dan Imam Ali itu Bukan Nabi Tapi dari sejarah Dari satu sisi Ya Mereka adalah cahaya yang satu Ini menunjukkan ketinggian Gerajat Imam Ali Salamullah Alaihissalam Luar biasa Kemudian Riwayat lain yang Mungkin sering kita Dengar ya Bola Rasulullah S.A.W. Salamullah S.A.W. Anadarul Hikmah Aku adalah rumah Hikmah Wa'aliyun Bapuha Dan Ali adalah pintunya Nah ini Mengingatkan kita Demikian agung Ketutukan dari Imam Ali Salamullah Jadi dari satu sisi Membunuh Imam Ali Salamullah Itu Sama saja dengan Membunuh Rasulullah S.A.W. S.A.W. Sebagaimana Orang yang membunuh Imam Hasan Salamullah Atau membunuh Imam Hussein Salamullah S.A.W. Sama saja dengan Membunuh Rasulullah S.A.W. Karena Ahlul Bapuha S.A.W. Itu Adalah Representasi Dari Kajian Salamullah S.A.W. Kembali Kepada Bahasan kita Tentang Tilawah Al-Quran Sebagai jalan Menuju Bajah Liat-Tilahi Kita masih Akan terus Mengurekan Tentang Hadis Nabi Terutama Bagian Diberi Tantang Kutning Maka Mohonlah Kepada Allah Tuhan Kalian Dengan Niat-niat Yang Benar Dan Hati-hati Yang Tulus Agar Ia Memberi Taufik Kepada Kalian Untuk Berpuasa Dan Tilawah Kitabnya Pada Bahasanya Lalu Kita sudah Menjelaskan Bahwa Niat Untuk Membaca Al-Quran Ini Ini Harus Tidak Dikotori Dengan Nafsu 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 Duniawi Seperti Ingin Populer Ingin Dipandang Alim Ingin Dipandang Sebagai Orang Yang Banyak Mengetahui Al-Quran Ingin Dipandang Hebat Ingin Dipandang Sebagai Banyak Orang Yang Banyak Menghafal Al-Quran Dan Lain Diperkuat Lagi Ini Saya Ambil Dari 40 Hadis Imam Humain Mengutuk Dari Iqab Bula Amal Dari Imam Syafar Salam Allah Dari Ayah Dari Leluhur Leluhurnya Salam Allah Bawa Nabi Sallallahu Bersabda Mangkoro Al-Quran Barang Siapa Membaca Al-Quran Ya Kulubihin Nas Untuk Mengeksploitasi Manusia Ja Ya Ya Mal Kiamati Pada Hari Kiamat Ya Akan Datang Bahwa Juhu Dan Wajahnya Asmun La Lahmati Wajahnya Tak Berjadikan Ya Akan Datang Dengan Wajah Yang Tak Berjadikan Jadi Kalau Niat Membaca Al-Quran Itu Adalah Supaya Dipandang Hebat Supaya Bisa Menguasai Orang Lain Dipandang Alim Inilah Yang Diperoleh Jadi Kembali Kepada Niat Sadiqah Niat Yang Benar Itu adalah Yang Dicontohkan Oleh Alul Bet Alayhi Salam Yang Bisa Kita Lihat Di Dalam Surat Al-Insan Ayat Sembilan A'udhu Bila Minas Sayyid Tuhan Rajim Bismillah Irrohman Irrohim In Nama Nut Imukum Liwad Bismillah Lan Nuri Duming Jasa Ab Wala Syukuro Sesungguhnya Kami Memberi Makanan Kepada Kalian Hanyalah Karena Mengharapkan Wajah Allah Atau Keriduhan Allah Kami Tidak Mengharap Balasan Dan Terima Kasih Dari Murni Hanya Karena Sama Sekali Enggak Ingin Balasan Bahkan Terima Kasih Jadi Dalam Riwa Kalau Bagi-bagi Makanan Sering Di malam Yang gelap Dan Tidak Ketahuan Karena Betul-betul Ingin Memurnikan Niat Dan Mencegah Dari Bahkan Ria Bahkan Ucapan Terima Kasih Pun Kadang-kadang Ditakutkan Mengubah Niat Walaupun Kalau Kita Diberi Sesuatu Tentu Harus Mengucapkan Terima Kasih Tapi Kalau Yang Memberinya Gak Ada Gimana Kita Bisa Mengucapkan Terima Kasih Kadang-kadang Imam Zaman Salam Mullah Alaih Itu Sering Memberi Kita Reziki Reziki Keberkahan Dari Alam Spirit Dari Arah Yang Kita Tak Tahu Tapi Imam Zaman Gak Perlu Ucapan Terima Kasih Kita Jadi Kita Layak Dan Senantiasa Membaca Salawat Sebanyak-banyaknya Yang kita Mampu Di bulan Di hari-hari Yang mulia Jangan Pernah Lupa Melantunkan Salawat Pada Nabi Dan Keluarga Kita Yakin Sungguh Mereka Senantiasa Seperti Yang telah Dilakukannya Di Isah-isah Itu Berbagi Beras Dalam Konteks Beras Lahiriah Mabu Beras Peruhan Tanpa Mereka Mau Ucapan Terima Kasih Dari Lewat Hilah Lan Riduk Hukum Jasa Walah Syukurah Niat Hilah Al-Quran Harus Seperti Ini Juga Berpaling Dari Dunia Dan Niatnya Jadi Pertama Periksa Niat Kita Kedua Mengikuti Allah Ya Rahman Keser Akbar Hamina Perhatian Kita Dari Dunia Kepada Allah Kalau Mengalami Kesulitan Perbanyak Menyayangi Pukor Dan Masyakin Mumpung Bulan Ramadan Yang Mulia Ini Tidaknya Kita Mencari Pahala Untuk Memberikan Buka Puasa Para Fukorok Dan Masyakin Minimum Apakah Air Putih Lalu Ada Kisah Rekan Kita Seorang Mahasiswa Yang Tidak Punya Namanya Mahasiswa Kalau Tukang Pos Datang Jaman Jaman Email Tukang Pos Diberi Segelas Air Dan Ketika Meminum Segelas Air Kelihatan Nikmat Sekali Segelas Air Yang Diberikan Dengan Penuh Kasih Sayang Itu Rasanya Lain Dan Para Fukorok Dan Masyakin Kalau Kita Berikan Kasih Sayang Kita Duduk Bersama Itu Katanya Luar Biasa Sekali Dan Kemudian Mereka Menjadi Tangan Tangan Allah Menjadi Representasi Allah Yang Mengunjungi Kita Semua Kalau Memberikan Kehormatan Bagi Kita Nah Dengan Cara Mencintai Fukorok Dan Masyakin Dan Memperbanyak It Surur Mencoba Memberikan Kebahagiaan Pada Mereka Nah Jadi Ini Seninya Membaca Al-Quran Di Bulan Ramadan Wasilahnya Harus Lewat Fukorok Dan Masyakin Dulu It Surur Dulu Jadi Kita Misalnya Pak Kiai Kita Yang kita Cintai Ini Dengan Ibadah Beliau Demikian Dasar Menyempatkan Di Bulan Ramadan Malam Malam Ini Mungkin Kalau Saya Penasirannya Beliau It Surur Itu Mungkin Lebih Tinggi Dari Amal Amal Yang Mudah Mudah Dengan Itu Sekaligus Membersihkan Niat Silah Al-Quran Kita Dari Ria Pamer Ke Manusia Memang Al-Quran Bagus Dibaca Kemerdu Tapi Kalau Dibaca Supaya Seluruh Orang Tahu Orang Di rumah Tahu Saya Sudah Hatam 37 Apa Ruginya Kalau Tidak Ada Orang Yang Tahu Kalau Kita Hatam Atau Enggak Kalau Orang Tahu Kita Hatam Itu Malah Rugi Kalau Ria Ya Habis Amal Kita Atau Kibir Saya Udah Hatam 10 Kali Kamu Berapa Kali Saya Udah Hatam Kamu Belum Hatam Atau Sudah Ini Sombong Pada Orang Itu Amal Kita Tidak Ada Sisanya Sama Sekali Karena Tidak Masuk Turka Orang Yang Ada Setitik Kibir Sebesar Seharah Saya Silah Al-Quran Tidak Akan Ada Yang Naik Atau Wujud Karena Setan Mengatakan Salah Satu Dari Tiga Hal Yang Ketika Bisa Masuk Ke Hati Manusia Setan Berkata Mentara Entaranya Aku Sudah Tidak Perduli Apapun Yang Dia Lakukan Pasti Dia Celakan Mau Baca Al-Quran Sebanyak Mungkin Kalau Kita Melihara Naga 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 Ria Bipir Dan Tidak Ada Guna Tidak Tidak Allah Berikan Taufik Pada Kita Untuk Menempuh Jejah Guru-guru Kita Yang Mulia Yang Sangat Termawan Pada Kukorok Kisah Kisah Demikian Juga Atif Segah Val Jufri Yang Sangat Termahan Pada Bukorok Bisa Ditanya Pada Jemaah Jemaah Solo Juga Marhum Yang Kita Cintai Allah Yarkam Bisa Jalan Bersama Bunda Dan Banyak Usat Usat Dan Ulama Apalagi Adul Bait Melalui Menyayangi Bukorok Dengan Bener Bener Insya Allah Allah Katakan Aku Aku Tak Akan Kedulikan Bau Bali Tak Akan Kepedulikan Seberapapun Besar Dosanya Karena Ada Setidik Cinta Pada Bukorok Dan Mas Sakit Artinya Cinta Pada Bukorok Dan Mas Sakit Ini Akan Membersihkan Diri Kita Dari Tiyak Kibir Dan Ujuk Ini Membuat Hati Kita Punya Kapasitas Untuk Memiliki Niat Niat Yang Benar Sesungguhnya Amal Itu Tergantung Niat Demikian Juga Nah Itu Adalah Adab Pertama Nah Adab Kedua Tentang Niat Niat Ini Saya Akan Kutipkan Dari Imam Bumi Ini Buku Yang Dimanakan Bus Mirna Buruh Kita Semua Mudah-mudahan Bawah Panjangkan Usianya Dalam Keberdahan Dan Kesehatan Dan Semangat Untuk Selalu Mengajar Dan Mengajar Kita Untuk Mencintai Rasulullah Dan Akhirbetnya Alayhi Salam Dan Mengikuti Ajaran-ajaran Mereka Semua Nah Disini Imam Fomeni Menjelaskan Tujuan Yang Dicari Dalam Membaca Al-Quran Ini Jadi Disini Al-Matlu Fikiru Al-Quran Dan Seterusnya Saya Akan Langsung Perjemahkan Saja Supaya Lebih Cepat Jadi Tujuan Yang Dicari Dalam Baca Al-Quran Menurut Memang Fomeni Adalah Tergambarnya Bentuk Al-Quran Di Dalam Hati Jadi Kalau Misalnya Gambarannya Al-Quran Ini Seperti Komputer Atau Peralatan Hati kita Itu Kayak Peralatan Komputer Al-Quran Ini Mengkonfigurasi Di hadapan Mengkonfigurasi Hati kita Sehingga Berfungsi Sesuai Dengan Fungsi Yang Dikendaki Oleh Allah As-hawajalah Agar Hati Hati kita Itu Berfungsi Untuk Membawa Kita Kepada Kebahagiaan Kita Yang Maksimal Sesuai Dengan Ilmu Allah Jadi Al-Matlu Atau Tujuan Kalau kita Melakukan Suatu Kan Apa Tujuan Itu Tujuan Ini Bukan Saya Menyelesaikan Satu Dus Atau Sekian Banyak Hati-hati Sekali Dengan Itu Tapi Tujuan Utamanya Sesedikit Apapun Ada yang Tergambar Kalau Hati kita Kertas Yang putih Itu Ada yang Tertulis Tergurat Sehingga Membekas Dan berefek Perintah-perintahnya Dan larangan-larangannya Dan seruan-seruannya Nah Ini Kata Imam Fomeni Dan Menurut Imam Fomeni Itu Tidak akan Diasilkan Kecuali Dengan Memperhatikan Sopan Santun Kiroah Adab Kiroah Jadi Yang Paling Penting Ini Sopan Santun Kiroah Ini Sulit Sekali Kita Kusuh Tapi Paling Enggak Adab Kita Perhatikan Terima Tidak Rasanya Untuk Berniat Yang Bersih Mungkin Kita Perlu cari Orang Yang bisa Kita Bantu Hari itu Walaupun 1000 rupiah Jadi tergambarnya bentuk Al-Quran dalam hati Dan membekas merefek perintah-perintahnya Dan larangan-larangannya Dan seruan-seruannya itu adalah tujuan yang dicari Beliau mengutip dari Imam Sotik Ini dalam Al-Fatih Orang yang banyak membaca Al-Quran Dan memperbarui perjanjian dengannya Seraya, berupaya, keras merafatnya Ia akan menerima pahala dua kali nikmat untuk itu Dari hadis ini Kita menjadi tahu bahwa Tujuan membaca Al-Quran yang mulia Ini menurut penasaran yang menangkut ini ya Adalah pengaruhnya pada hati manusia Jadi kalau di sini berusaha keras menghafalnya Dalam riwayat ini Ini ditafsirkan Imam Khomeini Pengaruhnya pada hati manusia Jadi menghafal ini bukan dalam arti kata To memorize saja Tapi to memorize itu dalam hati Hati kita hafal itu Artinya habis ya Terpeliharanya Al-Quran itu dalam hati kita Mempel Berefek Tergambar kalau pakai bahasa tadi Sehingga ruh ini membawa bentuk kitab suci ilahi dan pengaruh Al-Quran Seperti dicap dengan kitab suci ilahi dibentuk ya Dan bergerak Ketingkat potensial Dari tingkat potensial Ketingkat aktual yang aktif Terus beliau mengutip pernyataan Imam Bahwa Al-Quran Memasuki darah dan daging seorang mu'min Yang membaca Al-Quran di masa mudanya Merujuk ke poin bahwa bentuk Al-Quran tertanam di hati Semikian rupa Sehingga Batinnya itu sendiri menjadi kitab suci Allah yang mulia Dan terpuji Dan Al-Quran yang terpuji Sesuai dengan kemampuan dan kesiapan Jadi Ada penyatuan antara Al-Quran dan diri seseorang Kalau bahasa Allah Seseorang tahaul Bertransformasi menuju Al-Quran Bentuk yang mampu bertransformasi menuju Al-Quran seluruhnya Hanya manusia sempur Walaupun tidak kita itu berharap Satu huruf lah Satu ayat lah Atau Seper sejuta dari satu ayat lah Jangan tidak sama sekali Tidak ada bentuk Al-Quran di sana Dalam hati kita sama sekali Nanti kita dikategorikan sebagai Orang yang Tidak mengenal Al-Quran Sehingga Akan masuk dalam orang yang mati cairni Nah beliau juga mengutip Dalam sebuah hadis Dikatakan bahwa Ali salamullah alaih Adalah sholat dan puasa orang mu'min Jadi Imam Ali itu Adalah manifestasi puasa yang sempurna Manifestasi sholat yang sempurna Mengulang hadis yang kita baca di awal Kebenaran dan Al-Quran itu selalu ma'ah Ali bersama Imam Ali Dan sebalik Menyatu Al-Quran itu dengan Imam Ali Berarti Imam Ali adalah bentuk yang sudah mencapai Matlub orang yang sudah mencapai Matlub mempilawa Al-Quran Yaitu tergambarnya Al-Quran secara sempurna Dalam hati Amir mu'minin Imam Ali Alaihissalam Yang tentu keadaannya jauh dari apa yang bisa kita bayar Nah Mengambil dari Imam Hasan Salamullah alaih Ini dari kitab Hayatul Imam Hasan Salamullah alaih Komentar dan analisis Jilin 1 Alaman 346 dan 347 Yang dia ambil Buku itu mengambil dari Kasih Pulhumah dan Kirsyatul Puluh Dilihatkan Imam Hasan Salamullah alaih Bersabda Tidak ada yang abadi di dunia ini Kecuali Al-Quran Maka jadikanlah Ia sebagai imam Orang yang paling berhak terhadap Al-Quran Adalah orang yang beramal dengan Meskipun tidak menghafal Dan orang yang paling jauh dengan Al-Quran Adalah yang tidak beramal dengannya Meskipun ia membaca Nah jadi ini Menegaskan Ada pilawah yang kedua Niat Sodikoh Makna niat yang benar Yang kedua Itu adalah Tujuan yang benar Dalam membaca Al-Quran Yaitu ingin Bermohon pada Allah Dan ingin Mengubah diri kita Menuju Al-Quran Mudah-mudahan Allah Berkenan menggambarkan Satu huruf demi satu huruf Satu makna demi satu makna Al-Quran itu dalam hati Sehingga Ketika kita selesai Membaca Al-Quran Itu seharusnya Ada Pergerakan eksistensial Kita menjadi manusia yang lain Yang lebih baik Nah Demikian mungkin Penjelasan Untuk hari ini Jadi hari ini kita Baru sampai Tetap ya Dari Nabi Kita baru menjelaskan Biniatin Soh Niat yang Soh Dalam membaca Al-Quran Niat yang benar Dalam baca Al-Quran Salah satunya Tujuan Tilawal Al-Quran itu Setelah Menghilangkan Tujuan-tujuan Duniawi Kita mengisinya Dengan Al-Matlufnya Adalah Terkambarnya Al-Quran Sedikit demi sedikit Dalam hati kita Dengan kehendak Kekuatan Dan Tautik Dari Allah Dengan Al-Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan kita semua Beroleh Kelayal Laptul Padar Dan Marilah kita Kirimkan pahala Majlis kita yang mulia Ini Untuk Kekasih hati kita Nabi besar Sallallahu Alayhi wa-alayhi wassalam Dan keluarganya yang suci Dan Luhutnya yang suci Dan para Nabi Para Rasul Para Sipikin Para Suhada Para Guru Kita semua Terutama Sajal Serta Bunda Serta Saitu Sinar Serta Serta Falcufi Serta Saitu 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 Muhammad Hussein Tepat 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 Dan Semua guru-guru Kita yang lain Yang tidak bisa kita Sebutkan Satu persatu Pula Kepada Kedua Orang Tua Kita Dan Kepada Seluruh Kau Mu'minin Dan Mu'minat Al-Ah Imin Mual Amba Sudah-mudahan Pahlanya Mengalir Ke Mereka Semua Kepukur Kepukur Mereka Semua Kepada Seluruh Keluarga Kita Terutama Juga Kita harapkan Pahala-pahala Laylatul Kodder Dari Kita Semua Mengalir Ke Mereka Semua Dan Mudah-mudahan Melalui Pahala Itu Semua Yang Sakit Disembuhkan Yang Berhajat Dipenuhi Kita Semua Sekiranya Terhentaskan Dari Pandemi Dan Dilindui Dari Buruknya Perang Dan Mudah-mudahan Bumi Yaman Dan Lain-lain Untuk Itu Semua Dan Seluruh Hacat Hacat Yang Lain Dan Mudah-mudahan Kita Semua Peroleh Laylatul Kodder Dan Akhir Yang Baik Al-Fatiha Kasbidu Salam Bismillah Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim